Sementara itu pemirsa sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan dalam keadaan terlentang di pinggir sungai Deli, kawasan lingkungan 6, Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Mayat wanita tanpa identitas yang ditemukan di sungai Deli di kawasan lingkungan 6, Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan ini diperkirakan berusia 34 tahun, berambut pendek, memakai baju kaos oblong berwarna hijau dan berlengan panjang, serta memakai celana panjang berwarna hitam. Petugas Polsekta Medan Labuhan langsung turun ke lokasi melakukan identifikasi dan mengevakuasi mayat wanita malang ini ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna menjalani visum et refertum. Menurut UAK Polsekta Medan Labuhan, AKP Poninco yang setelah dilakukan identifikasi terhadap mayat korban belum ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, namun pihaknya masih akan terus melakukan penyelidikan. Ditemukan mayat sekitar jam 7 pagi oleh masyarakat yang sedang mencari butut badai pagi. Ciri-ciri korban ini Pak? Ini kita belum tahu, masih lalu melakukan penyelidikan, cuma ciri-ciri korban adalah perempuan, diperkirakan umur sekitar 30 atau 40 tahun. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kerabatnya agar segera melapor ke Polsekta Medan Labuhan atau melihat langsung jasad korban di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Dari Medan, Rusli HR, INews, melaporkan.